Intro Ya, halo teman-teman, balik lagi di Networking Channel Hari ini gue lagi ada di Gias 2023 di BSD Nah, sekarang kita lagi ada di Hall 10 sampai Hall 5 Gue penasaran banget ada mobil terbaru apa aja yang ada di Marini Kan banyak banget kadang produk-produk launching di hari kemarin Nah, ini selama 10 hari ke depan Banyak banget produk-produk yang bakal launching di sini Itu ATP-ATPM semua ada di sini Di penasaran banget gue nih pengen liat ya So langsung kita masuk ke dalam ya Kita langsung aja mulai dari Hall 10 dulu Yang dimana depan gue langsung ada dari Mitsubishi Nah, di Mitsubishi ini ada ngeluarin mobil terbaru yaitu X-Force Lihat di sebelah kiri gue Ini pagelaran mobil ATPM terbesar di Indonesia Banyak banget brand-brand mobil yang ada di sini Dan banyak juga launching-launching mobilnya di sini Sekarang kita langsung masuk ke bootnya dari Huling Nah, sekarang di belakang gue ada Almas RS The new Almar RS Yang dimana muka depannya udah facelift Wah, jadi makin keren, makin kece Tapi masih tetap mempertahankan interiornya khas dari Almas yang sangat nyaman Di samping kita ini udah ada Stargazer X Nah, ini keluaran terbaru juga dari Hyundai Yang membedakan dari Stargazer sebelumnya itu adalah ini udah versi SUV crossover-nya Mulai dari depan kelihatan banget perbedaannya Dari bumper-nya, grill-nya juga beda Dan bagian atasnya ada crossbar-nya juga Nah, inilah pembedanya dari Stargazer dari sebelumnya Nah, gitu Ya, masuk ke bootnya dari Toyota Dan di belakang gue ini ada dari All New Prius HEV Wah, sekarang jadi banyak banget ya boot-boot yang mengeluarkan produk-produk HEV kayak gitu Nah, kita lihat bisa di belakang gue nih Toyota Prius yang bener-bener cakep banget tuh Lihat sendiri, alignment dari garis-garis bodinya yang tajam-tajam Bumper depannya, lampunya Wah, luar biasa banget Untuk dari sampingnya juga sama nih Ada bagian over fender Uarnya hitam begini Sekarang udah ada di depannya dari All New Alphard HEV Cakep banget Mulai dari depannya, grill-nya bisa lihat sendiri mewahnya, berasa banget Dan kita lihat ke bagian dalamnya yuk Nah, kita bisa lihat ke bagian interiornya yang sangat berbeda sekali dengan Alphard yang sebelumnya Kalau Alphard sebelumnya itu ada depannya bagian dari sunroofnya Nah, sekarang udah nggak ada, jadi udah pindah ke belakang semuanya Iya, kita langsung aja masuk ke tim Toyota Gazzo Racing Yang jaman belakang kita nih ada mobil balapnya dari tim Toyota Ini kelas ITCR 1200 Dan sebelah sini juga ada mobil balap juga Ini kita bisa lihat sendiri ke bagian dalamnya yuk Naksudnya juga nih, lihat bagian dalamnya Untuk bagian dashboardnya udah sama kayak dilapisin Sticker-sticker gitu ya Sticker-sticker carbon forge gitu Ini bisa lihat sendiri Toyota Agia GR, cakep banget Nah, kalau di samping kanan gue nih ada dari GR Corolla Penasaran gue pengen lihat mobilnya Let's go langsung Di belakang gue ini udah ada GR Corolla Gue baru lihat banget depan mata gue langsung Keren banget Dan ini adalah mobil keempat yang masuk ke Indonesia Dan inilah GR Corolla Apakah bakal dijual langsung Indonesia? Tahun ini apakah mulai tahun depan? Kita pantengin aja terus ya kan Keren banget ya Pokoknya udah susah untuk berkata-kata ya kan Ngelihat mobil ini cakep an井i Gila 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 olhar T grain Gila 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 selamat menikmati selamat menikmati tukang angkut sayur yang baik atau kita bahkan menjadi pembalap yang baik bahkan idenya pun dari beberapa teman-teman kemarin ada yang rangka konsep ini bahkan bisa jadi mobil yang dipakai setiap hari selamat menikmati oke teman-teman sekarang udah ada di depan rangka konsep nih komersial konsep dari Toyota nah ini ada rangka konsep dan di belakang kita ada contoh mobilnya ya dan sekarang kita bareng sama Mas Dimas Asuka dan Pak Andre nih selaku founder dari NMA dan ada Digimod Star juga ya Pak ya nah kita ngobrol dulu dengan Mas Dimas dulu nih Mas Dimas gimana nih ceritanya ada dari rangka konsep nih oke jadi rangka konsep ini kan bisa dibilang adalah sebuah mobil konsep baru untuk komersial memang kita juga masih konsep jadi memang belum produksi tapi harapannya justru nanti sebelum sampai ke titik kita produksi itu oke bareng sama NMA kita pengen melihat ada ide apa aja sih ada ide apa aja yang mungkin justru bisa menjadi inspirasi untuk mobil-mobil ini tuh nantinya bisa jadi sesuatu yang kalau kita mundur kembali nih nama rangka sendiri kan adalah pahlawan ya betul jadi harapannya bisa menjadi pahlawan banyak orang mobil ini bisa membantu banyak orang sehingga dikomersial kan kalau kita ngomong kan selalu bagaimana mobil ini membantu kita ya nah ide-ide itu yang harapannya muncul makanya kita ada acara ini hari ini ya harapan kita gampangnya satu kok banyak ide muncul dan justru harus dilakukan di Indonesia kenapa? karena yang akan makin orang Indonesia kira-kira gitu makanya luar biasa sekali nah justru kan yang keren menurut gua Toyota nih sebagai satu pioneer jadi sebelum mobilnya launching udah ada kontesnya itu dia makanya baru kok mau nanya ke Pandre nih biasanya mobilnya launching dulu baru dikontesin setelah tahun dua tahun mobilnya belum ada udah dikontesin udah dikontesin dulu yang Digimod Star ya Pak ya nah ini Pak Andre selaku untuk penyelanggaran bagian Digimod Star ya Pak ya nah kalau menurut Pak Andre Digimod Star yang udah masuk udah banyak belum Pak kira-kira Pak? hari ini sebetulnya baru dibuka oh udah dibuka? hari ini kebarengan tadi kick off hari ini baru dibuka tapi antusiasinya luar biasa karena platformnya baru sama bisa eksplornya itu berbagai gaya jadi nggak cuma lifestyle aja oke tapi bisa bisnis juga terus bisa public service juga jadi mobil yang bisa dimodifikasi dengan berbagai macam styling jadi ini mobil yang bener-bener kalau buat aftermarket ya ini bener-bener mobil basic yang temen-temen temen-temen NMA Digimod Star juga mereka sangat tertarik banget ceket dari antusiasi yang datang juga banyak banget mereka nanti bakal di launching di acara puncak kita nanti berani banyak? nanti top 15 di IMX di IMX? setelah itu nanti bakal diwujudin di skala 1 banding 1 jadi tiga terbaik diwujudin di skala nyata mantap mantap masih masih luar biasa dari top siap oke lah thank you mas Dimas ya thank you sampai bertemu lagi di video selanjutnya terima kasih pak ya oke temen-temen itulah rentetan mobil-mobil yang launching di hari ini luar biasa banget di Gias 2023 mobil yang launching keren-keren semua mobil favorit gue adalah Alphard HEV wah itu old banget sih mudah-mudahan kebeli ya kan nah sekarang di belakang gue ada rangka konsep yang luar biasa juga oke temen-temen nonton video hari ini terima kasih sudah menonton NMA TV bye-bye